Kita beralih ke informasi lain, pemirsa mantan ketua DPR RI Ade Komarudin masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPA di Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala, politisi Golkar Famhidris, dan istri terdakwa kasus IKTP Setia Novanto, Desti Astriani Tagor, kemarin menjenguk akum. Wakil Presiden Yusuf Kala kemarin menjenguk mantan ketua DPR RI Ade Komarudin yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta Pusat. Selain JK, datang juga mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Menurut Fahmi, pasca menjalani operasi, tim medis sengaja membuat akum tidak tersadar selama tiga hari agar kondisinya bisa setakat. Hadir juga istri terdakwa kasus megakorupsi IKTP Setia Novanto, Desti Astriani Tagor, menjenguk akum. Desti datang ke rumah sakit bersama dua teman wanita dan langsung memasuki gedung kakrikan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.